Kitab Tawarikh yang pertama, pasal 5 Keturunan Ruben Putra sulung Israel ialah Ruben, tetapi karena ia tidak menghormati ayahnya, ia telah berzinah dengan salah seorang istri ayahnya, maka hak kesulungannya diserahkan kepada Yusuf, adiknya, yang tidak seibu dengan dia. Jadi susunan silsilah yang resmi tidak menyebut Ruben sebagai anak sulung. Walaupun Yusuf mewarisi hak kesulungan itu, Yehuda menjadi suku yang kuat serta berpengaruh di Israel, dan dari suku Yehudalah lahir seorang raja besar. Putra-putra Ruben, anak sulung Israel, ialah Henoch, Palu, Hezron, dan Karmi. Putra Yoel, ialah Semaya. Putra Semaya, ialah Gok. Putra Gok, ialah Simei. Putra Simei, ialah Miha. Putra Miha, ialah Reaya. Putra Reaya, ialah Baal. Putra Baal, ialah Beera, kepala suku Ruben yang dibawa sebagai tawanan oleh Raja Tilgad Pilneser dari Ashur. Sanak saudaranya menjadi kepala kaum dan tercatat dalam silsilah yang resmi, yaitu Yehiel yang menjadi kepala, Zakaria, dan Bela Putra Azaz bin Sema bin Yoel. Suku Ruben tinggal di Aroer. Mereka tersebar sampai ke Gunung Nebo dan Baalmeon. Yoel, seorang peternak. Ia menggembalakan ternaknya ke sebelah timur wilayahnya sampai tepi padang gurun yang terbentang mulai dari sungai Efrat. Karena pada masa itu, ternak mereka telah bertambah banyak di Tanah Gilead. Pada masa pemerintahan Raja Saul, orang-orang dari suku Ruben memerangi bangsa Hagri dan berhasil menaklukkannya. Mereka merebut tempat tinggal bangsa itu di ujung timur Tanah Gilead. Daerah Basan yang terletak di seberang mereka adalah tempat tinggal keturunan Gad yang meluas sampai Salha. Orang yang paling terkemuka ialah Yoel. Yang kedua ialah Safam. Kemudian Yaenai dan Safat yang diam di Basan. Tujuh orang dari keluarga mereka menjadi kepala kaum, yaitu Mikhael, Mesulam, Sheba, Yorai, Yakan, Zia, dan Eber. Mereka anak-anak Abihail, Putra Huri, Bin Yaroah, Bin Gilead, Bin Mikhael, Bin Yasisai, Bin Yahdo, Bin Bus. Ahi, Putra Abdiel, Cucu Guni, menjadi kepala kaum mereka. Kaum itu tinggal di Tanah Gilead, di Basan, dan sekitarnya. Mereka tersebar sampai ke ujung-ujung daerah Padang Rumput Saron. Mereka semua dicatat dalam silsilah resmi pada zaman Yotam menjadi Raja Yehuda dan zaman Yerobeam menjadi Raja Israel. Dari suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasheh, ada 44.760 pahlawan perang yang terlatih dan gagah berani. Mereka memerangi orang Hageri, orang Yatur, orang Nafish, dan orang Nodab. Dalam peperangan itu, mereka berseru kepada Allah dan ia menolong mereka karena mereka percaya kepadanya. Mereka berhasil menaklukkan orang Hageri serta sekutunya dan merampas 50.000 ekor unta, 250.000 ekor domba, 2.000 ekor keledai, dan 100.000 orang tawanan perang. Sejumlah besar musuh berhasil ditewaskan dalam peperangan itu karena Allah menyertai mereka. Lalu suku Ruben menduduki wilayah itu sampai masa pembuangan. Setengah suku Manasheh menetap di negeri itu mulai dari Basan sampai Baal Hermon, Senir, dan Gunung Hermon. Jumlah mereka sangat banyak. Inilah daftar kepala kaum mereka. Hefer, Yisei, Eliel, Azriel, Yeremia, Hudawya, Yahdiel. Mereka pahlawan-pahlawan perang yang terkenal gagah perkasa dan menjadi pemimpin. Tetapi mereka tidak setia kepada Allah, nenekmu yang mereka. Bahkan menyembah segala macam berhala bangsa-bangsa yang telah ditumpas Allah di hadapan mereka. Maka Allah menggerakkan hati Raja Pul dari Ashur, yang juga dikenal dengan sebutan Tilgat Pilneser III, untuk menyerang negeri itu. Lalu Raja Ashur membawa orang-orang suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasheh itu sebagai tawanan ke Halah, Habor, Hara, dan Sungai Kozan. Mereka tinggal di situ sampai sekarang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.